Gila, mengendarai kuda dengan tangan yang di... apa? Itu disebutnya apa itu, teman-teman ya? Halo semuanya, welcome to The Kitchen ID Channel. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, teman-teman. Dan kali ini kita akan bermain game yang penuh dengan nostalgia, yaitu adalah Basara 2 Heroes ya, teman-teman. Siapa yang nggak tahu dengan game ini? Karena game ini sangat legendaris di kalangan anak rental PS 4 di zaman dulu ya, teman-teman ya. Alright, dan so, let's go kita masuk ke dalam ceritanya. Ini tuh ada dua cerita, yang atas sama yang bawah. Dan untuk ceritanya itu, yang atas tuh lebih panjang daripada yang bawah, teman-teman ya. Jadi, so, kita mulai dari main karakternya terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Nah, dan main karakternya itu ada dua orang ya biasa, seorang rival. Yaitu adalah Date Masamune dan juga si Yukimura Cenah. Alright, dan kita langsung aja ke Masamune sama. And so, let's go! Untuk levelnya itu sebenarnya ini tuh normal, ini tuh hard, dan ini tuh adalah ekstrim, teman-teman ya. Jadi, saya pilih yang normal-normal dulu saja, teman-teman ya. And so, kita lihat dulu ceritanya dari Date Masamune. Dan untuk pengisi suaranya ini, dia itu pengisi suaranya Zoro, teman-teman ya, dari Date Masamune. Nah, ini nih. Saki-saki dari战, Kaino terhubung. Kaino terhubung. Aku tidak kencang. Sudah, donch, serah rung-anem. Nobu-nagakun. Ika nih? Betul-betul ada Kaino, Tersesok, Tersesok, Tersesok... gila mengendarai kuda dengan tangan yang di apa yuk itu disebutnya apa itu teman-teman ya gila dan datang terkenal dengan elemen listriknya yang begitu mematikan jadi dia itu adalah seorang pengguna elemen petir ya teman-teman ya oke disini kita skip terlebih dahulu saja teman-teman dan so kita apakah akan langsung masuk ke settingannya right gila musiknya begitu legendaris dan gua belum punya item apa-apa karena baru main lagi jadi so ada courageous rom oke ini masih level 1 dan dan datfang ini bisa meningkatkan hit kita bisa di apa ya intinya ya dua kali lipat hit lah pas kita ngebuk ngebuk dia gitu lah kita belum punya apa-apa aja teman-teman jadi so kita akan let's go aja dan langsung masuk ke dalam gamenya let's go all right dan kita sudah masuk ke dalam gamenya dan kita tentu saja sudah menggunakan datem sama semuanya dan kita akan menyerang kubu dari sana da Yukimura teman-teman chatnya dan itu adalah apa ya tangan-kanannya yaitu adalah gotu UT mentana Ke resolution Wow sayangnya tidak ada subtitle jadi langsung skips aja teman-teman dan kita sudah masuk ke dalam gamenya dan CL kita akan menghajar mereka semua Nah tuh kalau si darah musuhnya tuh jadi kuning Itu bisa di dua kali lipat nge-hitnya gitu Nah tuh di kali dua maksud gue ya temen-temen ya Oke nice Kita habisi, kita habisi Ayo Gojiro, bangga aku Gojiro Nice Kita akan langsung menghajar sang penjaga gerbang Gila veteran basaran nih bos Oke ada kotak-kotak uang jadi kita bisa ambil Eh kamu kemana? Aku ingin uangmu saja Ya sudah Aduh gue males kalau lihat sama si batu-batu itu temen-temen ya Saya males kalau ada si batu-batu itu temen-temen ya Jadi jangan dilirik biar dia tidak ini Apa namanya itu tidak menyerang kita temen-temen ya Oke nice Kita bisa apa intinya ini? Bisa ulti lah temen-temen ya Sebentar kita seperti biasa ambil-ambil dulu duitnya Dan ada kotak warna merah Jadi ini bisa jadi energi, bisa jadi darah Ternyata isinya adalah basara up yang biru temen-temen Alias itu adalah energi Nah let's go Yang pemanah mas, skip Nah itu ada si pemanggil trompet alias si pemanggil pasukan Jadi kalau kalian tidak mau melawan semua pesakannya Kita harus habisi si yang pegang trompet ya temen-temen ya Nice Dan kill kita sudah mencapai 54 temen-temen ya Dan uang kita ada 300an Oke nice Nice Oke nice Kita lewat aja Buset Eh kamu nakal Nice Oke Nice Nice Alright kita bisa langsung masuk ke gerbang yang selanjutnya Dan disini ada pemana Jadi saya skip dan juga si berkuda temen-temen ya Saya tidak suka kuda ya Tapi kalau di dunia nyata saya suka banget sama kuda Oke oke let's go Dan kita sampai dimana kita akan menjalankan misinya Yaitu adalah menjaga gerbang ya Kalau di misinya si Sanada Nyokimura kalau gak salah ya Tapi gak tau kalau disini Oke kita langsung masuk ke 200 seat Dan kita mendapatkan spesialnya Yaitu adalah ngamuk ya temen-temen Gue nyebutnya ngamuk ya Oke kita lihat 300 kah manis Oke 300 seat Oh no tidak Nah Cakep cakep Dan disini tuh kalau tidak salah ada rahasianya ya temen-temen ya Dan rahasianya ada di sebelah kiri kita Jadi kita akan mendapatkan kotak yang berwarna emas kehitam-hitamannya Yaitu adalah rahasianya ya temen-temen Item rahasianya Nah nice kita berhasil mendapatkannya Dan kita juga berhasil untuk Apa ya Membunuh semua Tanda yang berwarna merah di area map temen-temen ya Nah Aku tidak suka pemanah-pemanah ini bung Nice Oke gerbangnya sudah terbuka dan saatnya kita itu melindungi tim-tim kita ya Yang sudah masuk dari kepungan tim dari Sanada Yukimura temen-temen ya Jadi jangan biarkan timnya dari Sanada Yukimura itu masuk Karena tim kita sedang masuk ke area sana Bisa mungkin ya kalau lewat 1-2 orang sebenarnya sih gak apa-apa ya temen-temen ya Sampai Sanada Yukimuranya datang temen-temen ya Ya kalau bisa yang nama-namanya jangan sampai lewat Kalau yang kroncok-kroncoknya ini gak apa-apa lah lewat Tapi yang nama-namanya gak boleh lewat Soalnya yang lebih berpengaruh tuh yang ada nama-namanya ini Nah gitu Nice gerbang kedua sudah dibuka temen-temen ya Jadi ancamannya lebih gila lagi kalau dibuka 3 gerbang Dan itu bakal ototnya 3 gerbang Nah kalau yang lewat kroncok-kroncoknya itu gak apa-apa temen-temen ya Seenggaknya jangan yang nama lah yang lewat Apakah gerbang selanjutnya akan dibuka temen-temen dan adik-adik sekalian Oke dan gerbang ketiga akan sedang dibuka sepertinya Oh ternyata jembatan dulu Oke 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 Dan mereka bisa menyerang dari sisi kanan gue temen-temen ya Kanan dan kiri gue Alright so let's go Kita sabar terlebih dahulu temen-temen Kita hajar dulu yang ini Nice 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 oke Untuk membiarkan yang nama-namanya lewat ya is oke lah temen-temen Oke gerbang ketiga akhirnya dibuka Oke kesini lah kalian Oh lewat 1 gak apa-apa temen-temen ya Lewat 1 gak apa-apa Lewat 2 Lewat 3 No Oh yang satunya sudah dibuka temen-temen dan adik-adik sekalian Aduh ada pemana api lagi Awas hati-hati hati-hati chain hati-hati chain Fokus fokus dulu fokus dulu fokus dulu Oke 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 sabar 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 kita basmi kita basmi kita basmi Kita basmi terdekat dulu Oke dua lewat Maafkan aku timku Gak apa-apa lah itu lewat lah Ayo dong Sanada Yukimura Sepatlah keluar Sanada Mana nih Sanada Yukimura ku cuy Tidak keluar keluar Panat di geprek gua Dan akhirnya Sanada Yukimura pun keluar Dengan darahnya yang setengah temen-temen ya Oke Delfeng Nice Delfeng Sanada Yukimura Nggak mau aku Sanada ya Kita kena Kita kena Mana kamu Mana kamu Mana kamu Nah hati-hati jurus dulu gak sih Sanada Nice Nice Kasakan Pedang Namku Nice Dan kalau kita jurus itu dia otomatis akan menggunakan 6 pedang teman-temannya Tapi itu sifatnya sementara Nice Sanada Yukimura berhasil untuk kita kalahkan Dan teman-teman adik-adik sekalian Naga Dan teman-teman Saya tidak Aswanu Apa Ada apa Oda Gun, sudah dikelilingi! Apa? 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 Hehehe... Shhh... 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 Kau juga, aku juga... Kau juga, aku juga... Kau juga, aku juga... Dan, kita sudah selesai, teman-teman. Dan, kita mendapatkan beberapa item pertama kita, ya, teman-teman. Jadi, so, kita akan langsung memasukkannya. Dan, kita mendapatkan jurus baru juga, yaitu adalah Jet X. Alright. Dan, so, kita akan save terlebih dahulu, teman-teman, ya. Dan, kita akan memasuki ke chapter yang kedua, teman-teman. Dan, adik-adik sekalian. Namun, chapter keduanya di next episode, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in next video, guys. Ta-da!